Pernyataan yang ekivalen dengan jika A merokok, maka A sakit jantung atau sakit paru-paru. Nah, disini ekivalennya agak komplek. Kenapa? Karena disini selain ada implikasi, dia ada kata ini nih, atau. Berarti ciri-ciri atau berarti dia disini adalah disjungsi. Kita perhatiin caranya. Jika, disini jika ya, maka, Jadi ini jika, ini ada makanya. Nah, kalau gitu, yang ini nih, yang A merokok, ini adalah sebagai pernyataan P. Terus, ini nih, A sakit jantung atau paru-paru, itu kita bisa buat ini pernyataan Ki, satu grup ini. Nah, tapi yang Ki-nya ini sendiri, dia di dalamnya itu ada lagi. Nah, A sakit jantung atau sakit paru-paru, emang Ki ya, tapi kita kalau pecah, ini ternyata jadi ada dua bagian. Ada A sakit jantung, ada A yang sakit paru-paru. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya di dalam Ki ini ada pernyataan P lagi, disini ada Ki lagi. Ini atau ini berarti disjungsi, yang nambangnya begini. Nah, sekarang kita konsentrasi dulu ke yang awalnya kan jika, maka ya, berarti kita mencari ekivalennya. Ekivalen dari implikasi, itu disini ada dua. Bisa negasi P disjungsi Ki, bisa negasi Ki implikasi negasi P. Tapi, karena ABCD-nya itu pakai kata jika, maka semua, dilihat dari A sampai E ya, berarti kita pakainya yang ini nih, yang ada implikasinya. Jadi, kita pakainya yang negasi Ki implikasi negasi P ya. Nah, gimana ngerjainnya? Negasi Ki. Negasi Ki ini berarti negasi dari, ini Ki-nya nih, saat sakit jantung atau sakit paru-paru. Jadi, kita bisa namain begini dah, kalau misalnya ini jangan kita pakai P ya, jadi kita ganti namanya jangan sama. Kita ganti pakai namanya ini R, misalnya disini S. Ya, ini hanya simbol aja, jadi jangan bingung. Nah, jadi kalau misalnya kita ekivalen dari implikasi, itu kan tinggal dibalik nih, negasi Ki implikasi negasi P. Oke, berarti ini kita balik ya, negasi Ki, berarti ini nih, kita bisa tulis seperti ini, negasi dari R ya, disjungsi S, karena disini sebenarnya ini adalah Ki ya, satu grup ini adalah sebenarnya kita buat tadi Ki, Cuma Ki, cuma Ki-nya kita nulis, dijabarin R disjungsi S, implikasi ya, negasi Ki, negasi P gitu ya, ini negasi P. Nah, jadi kalau P implikasi Ki, itu jadi negasi Ki implikasi negasi P. Negasi Ki implikasi negasi P. Oke, cuma Ki-nya itu tadi kita anggap itu sakit jantung atau sakit paru-paru, di dalamnya ada R sama S gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi yang ini kita buang dulu nih, kita udah tahu nih, kalau Ki itu R sama S. Nah, gimana sih negasi dari bentuk ini nih, disjungsi ya. Kita lihat disini negasi dari bentuk disjungsi, nah ini dia nih. Negasi dari bentuk disjungsi, itu kalau dipecah, jadinya negasi P, konjungsi dia. Konjungsi itu, ciri-ciri kata-kata itu dan, jadi konjungsi negasi Ki. Nah, tapi karena disini kita makainya bukan P sama Ki, tapi kita makainya negasinya negasi R, ininya S ya. Ya, berarti tinggal ganti aja simbolnya, negasi R, konjungsi negasi S gitu ya. Jadi ini kita bisa buat negasi R, konjungsi negasi S. Nah, diimplikasiin dengan negasi P. Ya, jangan bingung nih simbol-simbolnya. Negasi R, nah tadi R itu adalah A sakit jantung, ya. Ini dalam kurung nih, boleh nih. Jadi kata utamanya adalah ini ya, implikasi. Implikasi itu jika maka, berarti kita nanti milihnya emang jika maka semua disini ya. Jika-jika sini ya, terus disini ada kata maka, ada kata maka, terus disini ada maka, maka, disini juga maka gitu ya. Cuma depannya mesti negasi R, R itu tadi A sakit jantung, berarti kalau negasinya apa? A tidak, negasi dari A sakit jantung ya, A tidak sakit jantung. Nah, pilihannya yang A tidak sakit jantung, bisa B, ini kan A tidak sakit jantung, disini A tidak sakit jantung, disini juga A tidak sakit jantung. Konjungsi berarti dan yang kita pilih. Nah, yang B sudah salah, dia pakai atau, ini jadi tidak boleh dipilih. Nah, yang ini cocok dengan E, dan. Negasi S, berarti sama saja tadi S itu adalah sakit paru-paru. Berarti kalau negasinya, ya tidak sakit paru-paru. Ya, ini adalah implikasi yang tadi ya, jika maka. Disini ada negasi P. P-nya A merokok, berarti negasi P-nya A tidak merokok. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Jadi triknya, harus afal dulu, ya, ini ekivalen dan negasinya. Dan kita mesti bisa nentuin P sama K-nya, yang mana, itu dalam cerita. Dan setelah itu kita cuma mindahin simbol-simbol ini doang, ya.